Kami akan menjelaskan mengenai syarat sosial selama wabah virus corona. Joe merupakan pria yang sudah berkeluarga. Dia ingin membantu memutus penyebaran virus corona untuk menjaga keluarganya tetap sehat. Untuk memulainya, Joe mulai berlatih untuk menjaga jarak sosial. Joe is curious to learn more about social distancing. So, he asks his friend Tina, a public health official, to clarify. Joe ingin tahu lebih banyak mengenai jarak sosial. Oleh karena itu, dia meminta temannya Tina, seorang petugas kesehatan masyarakat, untuk memberikan penjelasan. Tina explains that social distancing is a measure taken by government officials to stop or slow the spread of a highly contagious disease by reducing person-to-person interactions. Tina menjelaskan bahwa jarak sosial merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular dengan mengurangi interaksi antarindividu. The goal is to flatten the curve of disease progression. If the disease spreads rapidly, it's likely that healthcare systems will not be prepared to care for all of the infected patients at once. Tujuannya adalah untuk mengurangi kurva penyebaran virus. Apabila virus ini menyebar dengan cepat, maka kemungkinan tenaga medis tidak akan siap untuk merawat seluruh pasien yang terinfeksi virus secara bersamaan. Melalui perataan kurva tersebut, maka akan mempermudah tenaga medis setempat seperti Tina. Mereka akan memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan merawat pasien yang membutuhkan. Menurut Tina, ada banyak tingkatan jarak sosial. Biasanya dimulai dengan membatalkan acara-acara besar seperti olahraga, konser, konferensi, atau pertemuan besar lainnya, dan berpotensi menyebabkan semua bisnis, mall, restoran, tutup, atau dengan menerapkan waktu operasional. In severe cases, strict curfews are mandated. Complete isolation may even be enforced by local authorities. Although that seems a bit harsh to Joe, Tina explains that stricter mandates on social distancing leads to a quicker eradication of the virus. Dalam kasus yang parah, peraturan akan berlaku sampai malam hari. Isolasi total bahkan dapat ditegakkan oleh pihak yang berwenang. Meskipun tampaknya agak keras bagi Joe, namun Tina menjelaskan bahwa aturan yang lebih ketat dalam jarak sosial bertujuan untuk pemberantasan virus yang lebih cepat pula. Joe merasa bangga karena ikut berperan dalam pelambatan penyebaran virus corona. Meskipun dia masih muda dan sehat, ia mengerti bahwa dirinya masih bisa membahayakan diri orang lain. Oleh karenanya, ia membeli barang-barang persediaan secukupnya untuk bertahan beberapa minggu, di rumah aja, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Terima kasih telah menonton!